Kehidupannya tuh liku-liku Benar sekali, dinamika kehidupannya tuh naik turun dan bahkan tidak biasa Saya pernah di titik terendahnya, ya kalau buat aku orang biasa, tapi gak tau kalau Kak Niki Maksudnya sampai pernah masuk ke penjara Itu gimana Kak Niki? Ya biasa lah, namanya juga kehidupan kan Apa ya, ya dinikmatin aja lah, masuk penjara dinikmatin Semua dinikmatin Dinikmatin aja tuh gimana maksudnya, masuk penjara tuh lebih ke ikhlas? Ikhlasin ya, karena kan Niki masuk penjara juga bukan kasus-kasus yang besar kan Kebanyakan kan sosial media, bukan narkoba atau mencuri atau apa Jadi biasa aja gitu, keluar dari penjara juga kan gak redup, malah tambah naik Tambah naik Jadi disyukurin, dinikmatin, di ikhlasin Lagi kalau orang kan misalnya capek nih, gue capek healing dulu, kembali ke penjara Tapi di dalam penjara tuh kita belajar tentang kehidupan Nah ini yang apa nih Jadi gak semua di dalam penjara itu orang salah Banyak yang benar, tapi dia harus terperangkap dengan keadaan gitu Maksudnya banyak yang cerita ke Kak Niki sampai akhirnya Kak Niki tau Iya, banyak banget orang-orang yang gak salah akhirnya harus dijebloskan ke dalam penjara Karena ya gak ngerti ya, itu kan bagian aparat ya Gitu kan Jadi masuk penjara itu bukan cuma sekedar healing, istirahat Tapi dengerin cerita teman-teman napi, satu kamar gitu kan, seru-seru Dan maksudnya biasanya mereka tuh kalau, rasanya gini Kalau kayak kita nih, public figure, kita mungkin punya, punya pamor Kita punya followers, kita kalau dijadi korban salah tangkap, kita bisa ngomong Lah mereka yang pada salah tangkap, gak punya apa-apa tuh gimana Bagus Kamu kenapa gak mau nyalonin aja sih? Ah? Bang komeng aja bisa langsung menang, kamu pasti menang lah Bang komeng ilmunya udah cukup, udah mumpuni Kalau aku belum gitu Ntar dengerinnya kayak teman aku Siapa tuh? Belum mumpuni nyalon, eh dihujat sama orang Siapa itu? Banyak, banyak-banyak juga banyak Seperti dede sebenarnya juga gagal Oh iya kan, gitu Lagian dede juga gak tau diri, maksudnya pengen jadi Kedek nyalonnya juga gak tau diri Siapa? Bang dede sebenarnya bukan gak tau diri Dia gak tau teman yang baik yang mana Salah pilih temen aja dia, sebenernya itu dia Kasian udah jual mobil ya Iya Mobil ini apa jadi? Enggak Orang dia harus nipu rakyat, dia yang ketipu Emang biasanya pejabat nipu rakyat? Aku mah ngomong gitu Tadi kamu ngomong gitu? Itu mah artian kamu aja Banget deh ini acaranya, bagus lagi nih Kenal lagi deh Tapi beliau nih ya, dia kan udah rahasia umum ya Beliau tuh orang yang gak tegaan Baik Orang yang baik, oh gitu kan Kalau dia tuh bisa tuh, shhh gitu kan ngasih orang Kalau gue kan gini, shhh, abis gue nih Ngasih orang abis duit gue gitu kan Dia tuh pernah beliin pizza di temen-temen di penjara sampai 700 Jadi selama 2 bulan disana Apa yang Niki makan, mereka makan yang sama Apalagi temen satu kamar, temen satu Jadi ada namanya satu gang gitu ya Maksudnya kayak ABC Satu koridor Satu koridor tuh cewek semua Jadi apa yang Niki makan, ya dia makan yang sama Jadi selama 2 bulan itu Kurang lebih tuh keluar uang Ratusan juta tuh untuk makan aja Udah malah Wow, wow, wow Gokil Karena ternyata kasusnya yang di Serang itu Yang di penjara itu lebih kasian-kasian gitu Itu ratusan juta buat temen-temen api kan Bukan buat aparatnya kan Itu lain lagi Iya, itu lain lagi Itu kan ada ucapan terima kasih Karena di ucapan terima kasih Dirawat dengan baik Ngasemak Iya, beli itu Kan ngasih orang makan itu kan Reciki nanti akan kembali lagi ke kita Iya, paling agak anget Agak anget Agak anget Tidak ada ucapan terima kasih